Viral di media sosial, sebuah video menunjukkan anak ex-pejabat pajak Mario Dandi bisa melepas pasang kabel tis di tangannya. Tak hanya itu, bahkan Mario Dandi juga tersenyum saat meminta maaf kepada David Ozora, korban yang dianiayanya. Tapi Tumas Polda Metro Jaya Kombo Spol Truno Yudo Wisno Andiko mengatakan video viral tersebut merupakan hasil editan. Ia mengatakan video itu sudah melalui proses editing dua peristiwa. Video itu hasil editan dua peristiwa yang digabung hingga menimbulkan persepsi negatif. Truno Yudo mengatakan fakta terkait video itu yakni masih berada di wilayah rutan Polda Metro Jaya dan masih berada di pengawasan Direkturat Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya. Ia menjelaskan peristiwa itu terjadi saat pengurusan administrasi penyerahan tersangka dari Direkturat Tahanan dan Barang Bukti ke penyidik. Setelah proses administrasi selesai, penyidik sesuai SOP memaikaikan baju tahanan berwarna orange dan memasangkan kabel tis kepada tersangka. Meski begitu, Truno Yudo tetap mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah berperan menjadi kontrol sosial dengan sarana media buntut viralnya video Mario Dandi tersebut. Terima kasih telah menonton!